Al-Fatihah Selamat berlibur Dan tetap menjalankan aktivitas ibadahnya Tetap istiqomah dalam ibadahnya Tetap melaksanakan ibadah Baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah Tetap dijalankan Dan tetap bersopan santun Kepada keluarga Teman kerabat Dan seluruh masyarakat Dan tak luput juga Jagalah Kesehatan di masa sekarang Yang memang Menjaga jiwa Dengan menjaga kesehatan Itu lebih penting Diutamakan Pada masa sekarang Teman-teman yang kami hormati Pada kesempatan kali ini Berarti kita ada di kesempatan yang kelima ya Ada di kesempatan kelima Dan pada kesempatan kali ini Kita akan coba membahas Kita akan coba membahas Yaitu tentang Bahayanya Lisan Tentang pentingnya Menjaga lisan Tentang pentingnya Menjaga Menjaga lisan Menjaga lisan kita Kenapa menjaga lisan ini Sangat penting Karena Dari aliran darah yang mengucur Mungkin asalnya adalah Dari lisan yang salah Dari ucapan yang timbul Dari ucapan yang salah Ucapan yang salah Mungkin ada juga Peperangan yang Dari hasil ucapan yang salah Dan juga mungkin ada Pertengkaran Pertengkaran yang mungkin Itu dihasilkan dari ucapan yang Ucapan yang salah Salamatul insan Fihif dilisan Selamatnya manusia itu Itu tergantung apa Tergantung menjaga lisan kita Tergantung menjaga lisan kita Sebab Seberapa besar kita Menjaga lisan kita Lisan kita Sangat penting Dan ini Diriwayatkan Dan dijelaskan langsung Oleh baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Bahwasannya Selamatnya kita Selamatnya kita Tergantung apa Tergantung menjaga lisan itu Seberapa besar Menjaganya Seberapa besar menjaganya Contoh kecil kita Ketika kita Di kamar Dengan teman-teman Di pondok pesantren Lalu kita Bersunda gurau Bercanda Dengan teman-teman Dan bercandanya Berlebihan Berlebihan Dan ketika Kita Bercandanya Berlebihan Teman kita Tersinggung Teman kita Tidak terima Dengan Percandaan kita Dengan Candaan Ucapan Candaan yang Keluar dari lisan kita Teman kita Tidak Terima Akhirnya teman kita Memukul Memukul kita Berantem Akhirnya Akhirnya Berantem Saling pukul Atau mungkin Akhirnya Saling bermusuhan Tidak berantem Akan tetapi Saling bermusuhan Dan ini Sangat penting Sekali Di dalam Menjaga Lisan kita Di dalam Menjaga lisan kita Agama Islam Sangat Menganjurkan Sekali Agama Islam Sangat Memerintahkan Kepada Umat muslim Kepada Kita Semua Yaitu Untuk apa Yaitu Untuk menjaga Lisan Kita Sehingga Dengan terjaganya Lisan Terjaga juga Keselamatan kita Terjaga Keselamatan kita Berarti Terjaga Keselamatan Keluarga kita Terjaga Keselamatan Keluarga kita Berarti Terjaga juga Saudara-saudara Yang ada Di sekeliling Kita Ada Timbul Contoh Penting Yaitu Contoh ketika Ada Yaitu Salah satu Anggota keluarga Dia tidak Menjaga Desanya Pada akhirnya Dia berantem Dengan Temannya Yang temannya Ini asalnya Dari desa yang Dari desa yang lain Pada akhirnya Keluarga A Dengan keluarga B Tidak terima Akhirnya Membawa keluarga Membawa keluarga Untuk apa? Membawa keluarga Untuk Siapa yang Salah Dan siapa yang Benar Dan pada akhirnya Tidak ada Yang mau Salah Semuanya Ingin benar Pada akhirnya Dia berantem Bertengkar Sekeluarga Yang asalnya Satu orang Dengan satu orang Merambat Dengan satu keluarga Dengan satu keluarga Dan merambat Satu kampung Dengan satu Kampung Asalnya Asalnya Yaitu Dengan Satu orang itu Yang menjaga Lisanya Maka dari itu Marilah Kita Sama-sama Sebelum Terjadi Kesalahan Sebelum Terjadi Masalah Sebelum Terjadi Sesuatu Yang tidak Baik Maka Sebelum itu Kita Marilah Kita jaga Menjaga Itu Lebih baik Daripada Mengobati Pada akhirnya Menjaga Lisanya Itu Lebih penting Daripada Kita Sudah Timbul Peperangan Lalu Kita Rujuk Kita Panggil Polisi Kita Panggil Hakim Ini Akan Susah Dan Ini Akan Ribet Dan Benar-benar Dan Benar-benar Sangat Parah Sekali Maka Dari Itu Lebih Baik Kita Apahit Lisan Lebih Baik Kita Menjaga Menjaga Lisan Lebih Baik Darul Ma'fasid Aul Minjal Bin Masoleh Kita Menjaga Lisan Kita Lebih Penting Daripada Kita Bertengkar Berperangan Nah Inilah Teman-teman Sangat Penting Sekali Kita Menjaga Lisan Dan Ada Beberapa Yang Diniwayatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Mayal Fidlin Min Kowlin Ila Ladaihi Roki Bun Atid Jadi Apa-Apa Yang Diucapkan Oleh Kita Itu Semua Umat Muslim Yang Semua Umat Muslim Semua Umat Muslim Apa Yang Dikatakan Min Kowlin Perkataan Yang Baik Khairon Ausharon Perkataan Yang Baik Atau Perkataan Yang Buruk Itu Akan Tetap Dicatat Oleh Siapa Oleh Roki Bun Wa Atidun Setiap Perkataan Kita Itu Akan Dicatat Oleh Malaikat Rokib Dan Malaikat A Atid Ketika Ada Perkataan Kita Yang Baik Dicatat Perkataan Pembukuan Yang Baik Ketika Kita Ada Perkataan Yang Tidak Baik Maka Kita Dicatat Juga Dengan Perkataan Dengan Pembukuan Pembukuan Yang Tidak Baik Pada Akhirnya Dengan Perkataan Kita Perkataan Yang Tidak Baik Itu Dan Timbul Hasilnya Hasilnya Apa Yang Berarti Ketika Pembukuan Kita Di Akhirus Sana Mungkin Istilahnya Akhirus Sana Dan Disini Mungkin Tutup Buku Istilahnya Tutup Buku Ketika Tutup Buku Kita Hasilnya Apa Hasilnya Baik Atau Hasilnya Buruk Kalau Misalkan Hasilnya Baik Berarti Kita Dari Perkataan Perkataan Yang Perkataan Baik Kita Yang Dulu Kalau Misalkan Di Tutup Pembukuan Hasil Hasil Kita Pembukuan Itu Hasilnya Tidak Baik Ya Berarti 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 Apa Yang Diucapkannya Itu Berarti Tidak Baik Yang Dulu Dulunya Itu Berkata Tidak Berkata Tidak Baik Maka Dari Itu Sebelum Kita Menyesal Di Kemudian Hari Maka Kita Marilah Kita Jaga Lisan Kita Marilah Jaga Lisan Kita Dengan Dengan Baik Makanya Syariat Islam Agama Islam Sangat Menganjurkan Sekali Sangat Memerintahkan Sekali Apa Yaitu Fihib Lisan Yaitu Menjaga Lisan Menjaga Lisan Kita Lisan Kita Mungkin Mengucapkan Kita Itu Tidak Gampang Dan Mudah Untuk Diucapkan Akan Tetapi Asarnya Itu Sangat Berpengaruh Kita Mengucapkan Mungkin Mungkin Mengucapkan A Mengucapkan B Mengucapkan C Mengucapkan B Dan Seterusnya Akan Tetapi Apa Yang Diucapkan Kita Kita Yang Kita Ucapkan Apakah Asarnya Itu Baik Apakah Asarnya Buruk Nah Disini Kalau Misalkan Asarnya Baik Berarti Pun Hasilnya Akan Baik Juga Yang Salah Satunya Kita Bisa Tahu Semuanya Ketika Kita Berkata Baik Sokan Samping Jujur Dan Juga Bertatak Rama Dalam Ucap Maka Orang Lain Akan Mempercayai Akan Mempercayai Akan Menghormati Kita Karena Cara Karena Cara Apa Karena Cara Berkata Kita Karena Cara Mengucap Kita Mengucap Mengucapkan Kita Yaitu Mengucap Dengan Mengucap Dengan Baik Mengucap Dengan Tata Kata Rama Bagaimana Caranya Mengucapkan Tata Rama Dengan Baik Salah Satunya Yaitu Asik Yaitu Berkata Jujur Yang Kedua Itu Apa Itu Tidak Menyakiti Orang Orang Lain Yang Ketiga Itu Berkata Dengan Sopan Sopan Sakit Yang Keempat Berkata Untuk Membahagiakan Orang Orang Lain Yang Keterakhir Yaitu Berkata Untuk Menjaga Menjaga Apa Menjaga Aik Orang Orang Lain Menjaga Alisan Kita Memang Sangat Penting Di Dalam Islam Juga Mengajarkan Demikian Mengajarkan Pentingnya Menjaga Pentingnya Menjaga Lisan Pentingnya Menjaga Lisan Dan Ada Beberapa Mungkin Yang Kita Tidak Sengaja Yang Mungkin Kita Tanpa Disadari Nah Ini Mungkin Yang Jadi Masalah Ketika Ketika Tanpa Disadari Mengatakan Tapi Perkataan Kita Menyakiti Orang Orang Lain Maka Dari Itu Kita Harus Benar Menjaga Lisan Kita Dengan Sebaik Mungkin Dengan Sebaik Mungkin Salah Satu Cara Untuk Berkata Baik Tadi Ada Yaitu Tidak Menyakiti Orang Orang Lain Atau Menjaga Aib Orang Orang Lain Nah Disini Ada Istilahnya Apa Istilahnya Yaitu Al-Ghibah Nah Disini Siapa Yang Suka Hibah Disini Mungkin Ada Beberapa Teman Yang Tidak Disengaja Atau Disengaja Menghibah Orang Orang Lain Menghibah Ini Benar Benar Dosa Besar Menghibah Ini Sangat Buruk Sekali Dalam Ajaran Islam Maka Jauhilah Al-Ghibah Maka Jauhilah Berkata Tidak Baik Yaitu Mengatakan Tidak Baik Kepada Orang Orang Lain Al-Ghibah Jangan Jangan Lakukan I Jangan Lakukan Jangan Lakukan Itu Sebagaimana Yang Diriwayatkan Dari Abi Hurairah R.A. R.A. Sesungguhnya Apa Yang Diucapkan Oleh Allah Dan Apa Yang Diucapkan Oleh Rasul Itu Adalah Yang Lebih Baik Mahabah Mahabah Itu Jadi Rasulullah Mengajarkan Kita Untuk Apa Untuk Menghindari Al-Ghibah Untuk Menghindari Sifat Al-Ghibah Maka Dari Itu Siapa Yang Mungkin Juga Hibah Atau Mungkin Yang Kadang Kadang Hibah Atau Mungkin Sering Hibah Atau Mungkin Tiba Tiba Menghibah Orang Lain Detik Ini Sekarang Ini Tinggalkan Hibah Karena Apa Karena Pengaruh Buruknya Sangat Besar Kenapa Pengaruh Buruknya Sangat Besar Karena Ketika Kita Menghibah Satu Nilai Negatif Dari Allah Itu Sangat Besar Apa Negatifnya Mendapatkan Dosa Yang Kedua Berarti Bayihan Nasa Menyakiti Sesama Manusia Kita Menyakiti Orang Kita Menghibah Orang Lain Berarti Kita Menyakiti Orang Orang Lain Disini Itu Baik Itu Perkataannya Benar Mungkin Menghibah Orang Akan Tetapi Apa Yang Dibah Itu Tidak Benar Ini Sangat Buruk Sekali Apapun Jenis Hibah Itu Tinggalkan lah Apapun Jenisnya Tinggalkan Lah Ini Sangat Buruk Mungkin Mungkin Ada Salah Satu Teman Teman Yang Di Asrama Putra Tiba-tiba Ketika Lagi Disantai Ngumpul Bareng Sesama Teman Akhirnya Kita Udah Asik Kalau Tidak Ghibah Ketika Ngumpul Sangat Buruk Sekali Maka Adat Seperti Ini Ditinggalkan Tidak Boleh Ketika Berkumpul Ketika Sendirian Kita Tidak Menggibah Orang Lain Akan Tetapi Kita Berkumpul Dengan Tiga Orang Empat Orang Berkumpul Pada Akhirnya Kita Memancing Untuk Melakukan Perkataan Ghibah Nah Dengan Siapapun Itu Kita Berkumpul Dengan Siapapun Itu Orangnya Maka Tinggalkan Lagi Ghibah Jadi Kita Berkata Yang Baik Baik Saja Berkata Yang Baik 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 Saja Dan Ini Takutnya Menjadi Pengaruhnya Kebiasaan Kalian Ketika Di kamar Menggibah Orang Lain Ketika Kalian Keluar Dari Persantren Lulus Dari Persantren Akhirnya Kalian Juga Menggibah Orang Lain Karena Kalian Biasa Menggibah Akhirnya Ini Bukan Lulusan Santri Akan Tetapi Lulusan Ghibah Lulusan Menggibah Menggibah Orang Nah Maka Dari Ini Jadilah Lulusan Santri Tapi Bukan Jadi Menjadi Lulusan Ghibah Jangan Nah Disini Dari Kebiasaan Biasaan Kalian Tinggalkanlah Sifat Ghibah Ini Baik Itu Di kamar Baik Itu Ketika Di kelas Baik Itu Ketika Makan Baik Ketika Di kantin Baik Itu Ketika Kita Di lapangan Baik Itu Ketika Di ruang Laboratorium Atau Dimanapun Berada Tinggalkan Lagi Tinggalkan Lagi Jangan Menggibah Ini Pengaruh Buruknya Sangat Besar Sangat Besar Sekali Pengaruh Buruknya Kepada Pengaruh Buruk Kepada Kita Sendiri Dan Juga Pengaruh Buruk Kepada Orang Orang Lain Ini Yang Saya Dengar Disini Masih Ada Beberapa Santri Yang Menghibah Orang Lain Baik Itu Santri Putri Ataupun Santri Putra Saya Tidak Bisa Mendengarkan Langsung Kalimat Kibah Tapi Saya Merasakan Dari Beberapa 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 Mata Mata Atau Beberapa Yang Laporan Saya Bahwasannya Teman-teman Ini Masih Menghibah Saya Sangat Menyesali Kejadian Seperti Ini Tidak Banyak Tetapi Sebagian Teman-teman Yang Mungkin Teman-teman Tidak Disengaja Atau Mungkin Ada Yang Disengaja Apapun Itu Bentuknya Itu Ditinggalkan Ya Apapun Bentuknya Itu Ditinggalkan Baik Itu Secara Sengaja Apalagi Secara Sengaja Atau Tidak Sengaja Maka Tinggal Maka Tinggalkan Lah Maka Tinggalkan Lalu Kepada Teman-teman Yang Mungkin Susah Untuk Berhenti Mungkin Ada Mungkin Susah Untuk Berhenti Untuk Berhenti Berkata Buruk Kalau Berkata Baik Berkata Baik Berkata Baik Berbanyak Berkata Kalau Perkataan Itu Baik Tapi Kalau Misalkan Perkataan Itu Tidak Baik Bagaimana Caranya Untuk Meninggalkan Bih Ba Ketika Ada Orang-orang Yang Susah Maka Diam Maka Diam Jikalau Kalian Tidak Bisa Berkata Baik Berkata Baik Jika Jikalau Kalian Pandai Berkata Baik Maka Perbanyaklah Perkataan Kalian Akan Tetapi Kalau Misalkan Perkataan Kalian Itu Menyakiti Orang Laik Menfitnah Menjibah Maka Diam Diamlah Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Wa Munkana Yumin Dillahi Warasulih Walya Akhir Falyakul Khairan Awli Yasmud Maka Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasul Dan Hari Kiamat Falyakul Khairan Maka Berkatalah Perkataan Dengan Baik Maka Berkatalah Perkataan Perkataan Yang Baik Akan Tetapi Kalau Misalkan Kalian Tidak Bisa Berkata Baik Falyakul Semud Maka Kalian Lebih Baik Di Diam Lebih Baik Diam Jangan Berkata Jangan Mengucapkan Kalimat Kalau Perkataan Atau Kalimat Kalian Menyakiti Orang Orang Lain Sudah Jelas Berarti Hadis Sudah Jelas Berarti Apa Yang Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan Kita Untuk Berkata Baik Da'wah Berkata Dengan Baik Menasehati Berkata Dengan Baik Lalu Memujuk Orang Lain Jalan Kebenaran Berkata Dengan Baik Berkata Jujur Berkata Dengan Baik Berkata Sopan Itu Berarti Perkataan Ba Baik Akan Tetapi Kalau Kalian Tidak Bisa Mengucapkan Perkataan Kalimat Yang Demikian Maka Diamlah Maka Diam Diamlah Karena Karena Apa Yang Diucapkan Kalian Itu Kalau Misalkan Perkataan Kalian Itu Tidak Baik Maka Diamlah Maka Nanti Kalau Misalkan Perkataan Kalian Tidak Baik Menyakiti Orang Lain Tidak Terima Akhirnya Memukul Kita Memusuh Kita Dan Mungkin Mengajak Orang Lain Untuk Memusuhi Kita Ini Sangat Besar Sekali Pengaruh Lalu Apalagi Teman Teman Dari Jenis Perkataan Yang Tidak Baik Jenis Dari Perkataan Yang Tidak Baik Ini Adalah Makar Nah Ini Penting Sekali Makar Ini Mungkin Sangat Besar Sekali Sangat Besar Sekali Pengaruh Pengaruh Buruk Makar Ini Ketika Ada Satu Orang Berkata Tidak Baik Berkata Tidak Jujur Tapi Pengaruh Orang Banyak Itu Mengikuti Perkataannya Makar Jadi Contohnya Ketika Ada Satu Orang Mengatakan Yang Dikatakan Ini Orang Yang Berpengaruh Nomor Satu Misalkan Presiden Misalkan Si A Mengatakan Bahwasannya Presiden Presiden Ini Ini Misalkan Perkataannya Itu Di Presiden Ini Misalkan Mempunyai Sifat Bohong Misalkan Kata si Presiden Adalah Pembohong Misalkan Lalu Masyarakat Diberitakan Di Media Yaitu Tentang Makar Tentang Makar Suatu Kalimat Yang Menjatuhkan Menjatuhkan Mungkin Menjatuhkan Pemerintah Atau Menjatuhkan Suatu Tatanan Hukum Dan Mengakibatkan Seluruh Masyarakat Indonesia Banyak Masyarakat Indonesia Mempercayainya Dan Mengikuti Apa yang Dikatakannya Padahal Perkataan Itu Tidak Benar Nah Yang Demikian Ini Adalah Yang Harus Ditinggalkan Makar Dan Makar Ini Mungkin Tingkatan Perkataan Atau Tingkatan Lisan Yang Paling Buruk Tingkatan Lisan Yang Paling Buruk Mungkin Bisa Dikatakan Adalah Makar Maka Tinggalkan Yang Demikian Mungkin Di Beberapa Undang Undang Indonesia Menjelaskan Tentang Tata Atau Menjelaskan Tentang Hukuman Atau Tingkatan Tingkatan Atau Hukuman Dari Perbuatan Tapi Yang Demikian Ini Sudah Dijelaskan Dulu-dulu Oleh Agama Islam Dijelaskan Al-Quran 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 Nah Berarti Kita Disini Tinggalkan Makar Apapun Jenisnya Tinggalkan Teman 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 Mungkin Demikian Apa Yang Dijelaskan Pada Kesempatan Kali Ini Yaitu Persimpulan Singkatnya Mungkin Tentang Perkataan Yang Baik Perkataan Yang Baik Kita Mengharuskan Berkata Yang Baik Berkata Yaitu Dengan Tidak Menggibah Berkata Dengan Jujur Berkata Tidak Menyakiti Orang Lain Dan Berkata Untuk Menyenangkan Orang Lain Berkata Jujur Dan Berkata Yang Sopan Santun Kepada Orang Orang Lain Dan Juga Meninggalkan Apa Dan Juga Meninggalkan Makar Itu Saja Teman Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mu'la'af Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.